Ngedu 4800 motion 480 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita review di Beik Keduanya di Beik Ini di Beik Punyanya Raja Dandut Ramayan ada 10.000 watt Ini punyanya apa syukur Yang dikasihkan ke saya Alhamdulillah Ini dalamnya Ini nanti saya review dalamnya Terus cara kerja-kerjanya Kalau ini yang 480 Ini 480 Perbedaannya Di layar Layarnya kalau 480 besar Kalau 480 kecil gini Dan menu-menunya Menunya untuk DPE ke 480 DPE untuk 480 ini Untuk inset Inset input Inset input pertama Untuk DPE ke 480 itu Ini ada noise gate Ini ada noise gate Inset pertama Inset kedua Kita tombol Inset kedua Ini Kompresor limiter Kompresor Inset kedua Nah Kalau untuk Untuk yang DPE ke 480 Inputnya itu Tidak ada apa-apanya Inputnya DPE ke 480 Itu Itu Cuman ada Ini Output 1 Output 1 Output 2 Outputnya ini 480 Itu Cuman Isinya Itu Cuman itu Sebentar 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 Untuk Cut Untuk cut Ini Ini kan Low Low fast Itu Ini Untuk Perbedaan Tadi Inputnya Ini Ini Cuman ada 480 Itu Cuman ada Itu Limiter Aja Inputnya Itu Gate Nggak ada Gate Nggak ada Ya Gate Nggak ada Limiter Nggak ada Kalau Biasanya Oh Limiternya Ada Di Itu Channel 3 Yang 4 Inset Oh Iya Jadi Di Gate Nggak ada Ini Untuk Yang 480 Kalau Yang 4800 Itu Ada Gid Ada Limiter Di Input Nya Lalu Di Output Nya Sama Di Output Nya Ini Ada Compressor Limiter Ada 480 Juga Ada Dan Untuk Crossover Untuk 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 Ini Ini Kan Haid Haid Pas Haid Pas Itu Ada Kalau Di DPE 4800 Itu Haid Pas Itu Ada Haid Pas Flitter Itu Ada Kalau Di 480 Itu Haid Pas Nggak Ada Jadi Ini Loss Ini Nggak Bisa Dipotong Haid Pas Ini 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 Kekurangannya DPE 480 Kalau Masalah Suara Insya Allah Ya Tetap Enak 480 Cuman Nggak Beda Jauh Kekurangannya Ini Haid Pas Nggak Ada Kalau Untuk Aqualiser Perot Nya Itu Sama Sama Dengan 480 Ini Sama Kalau Ini 480 Kan Ini Haid Pas Bisa Dipotong Ini Sesuai Selera Kita Ini Dipotong Sesuai Berapa Sesuai Selera Kita Kalau Untuk 80 Ini Yang Bisa Dipotong Karena Haid Pas Itu Nggak Ada Fasilitas Haid Pas Yang Ada Itu Cuman Ini Provensi Ini Lopas Lopas Filternya Ada Cuman Haid Pas Ini Nggak Bisa Karena Nggak Ada Fasilitas Itu Perbeda Di Untuk Suara Ya Hampir Sama Kalau Untuk Output Fasilitas Itu Sama Delinya Ada Compress Ada Limiter Ada Deli Tergantung Kita Karena Ini Bisa Dikonfigurasi Sesuai Kemahuan Kita Nanti Nanti Kalau Ada Waktu Saya Akan Bikin Tutorial Konfigurasi DBE 4800 Dan 480 Insya Allah Ini Cuman Saya Review Masalah Fasilitas Di Dalamnya Antara 480 Dan 4800 Itu Tadi Perbedaannya Di input Yang Kedua Untuk Cut Low Untuk Cross Software Point Ini High pass High pass DBE Jadi Langsung Lost Untuk Shop Popernya Itu Kekurangannya Kalau Suara Hampir Sama Untuk Dalamnya Seperti Ini DBE 480 Ini Isinya Seperti Ini DBE 480 Hampir Sama Hampir Sama 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 Besar Ini Yang DBE 4800 DBE 4800 Ini Yang Dijual Ini Yang Minta 30 Juta Minusnya Disini Tapi Kalau Tapi Masih Bisa Dilihat Masih Bisa Di Program Ini Masih Kelihatan Semua Ini Masih Kelihatan Semua Ini Yang Minta 30 Juta Minusnya Ini Yang Tompel Tapi Masih Dilihat Seandainya Seandainya Ini Gak Bisa Dilihat Sama Sekali Gimana Mas Seandainya Gitu Semua Ada Yang Mau Beli Takutnya Seperti Itu Seandainya Ini Gak Bisa Dilihat Kita Bisa Main Di Ini Kebelan Kita Kebelan RJ 45 Kita Tancapkan Di Laptop Jadi Pengopresion Ini Seandainya Ini Gak Bisa Bisa Dari Laptop Itu Enaknya Sama Ya Juga Bisa Ini Bisa Dikonek Laptop Untuk Outputnya Ini Outputnya Saya Dulu Pernah Punya Outputnya Ini Ada Tempat Travonya Ini Ada Kalau Apa itu OT Apa Ada Travonya Dulu Saya Pernah Punya Itu Yang Ada Setiap Output Ini Ada OT Travonya Input Pun Juga Ada Kalau Yang Ini Tidak Ada Punya Saya Yang Dulu Itu Laku 40 Juta Dibeli Sama Teman Malang Lupa Saya Menyak Tahu Siapa Itu Sampai Sekarang Masih Dipakai Itu Ada Lengkap Ada Travonya Input Output Kalau Yang Ini Tidak Ada Ini Yang 4800 Seperti Ini Yang 480 Kayak Untuk C Canon XLR Nya Insya Allah Hampir Sama Persis New Trick Ini Yang 4800 Dutrik Relainya Pun Hampir Sama Ini Relain Output Relainya Satu Dua Tiga Empat Untuk Masalah Suara Ya Tetap Enak 4800 Cuman Berapa Persen Itu Aja Yang Keunggulannya 4800 Itu Lengkap Adik Input Itu Ada Gate Ada Compress Input Untuk Yang Ini Tidak Ada Dan Untuk Menentukan Crossover Point Katanya Ini Di High Fast Filter Ini Tidak Ada Yang 480 Dan Ini Sama Sama Kedodohannya Made in USA Ini Sama Sama USA Dan Tidak Ada Barang KW Insya Kalau Yang Ini Dibing 4800 480 Tidak Ada Ini Ada Perbedaan Ini Kan Kalau Ada Pendingin Ini Ditambah Sendiri Sama Abang Ini Ditambah Pendingin Biar Dingin Karena Aksesoris Tidak Aksesoris Yang R Itu Tidak Ada Celah Sama Sekali Semuanya Dikasih Pendingin Lagi Bukan Karena Error Bukan Karena Memang Ini Untuk Biar Barang Tetap Kawet Power Supply Yang Bersama Ini Kalau 4800 Ini Dongle Kabel AC Seperti Ini Ada Filter Ini Kalau 480 Ini Langsung Tapi Tidak Masalah Semuanya Itu Sama Saja Yang Terpenting Tadi Perbedaannya Di Disini Air Kipas Air Kipas Tidak Ada Yang 4800 Ini Kita Bantro Dengan Harga 16500 Ini Barangnya Masih Minus Yang 480 Ini 4800 30 Juta Minusnya Disini Tapi Bisa Dilihat Yang 480 16500 Jadi Mau Tak Coba Mau Tak Coba Cuman Karena Ini Sudah Suruh Mau Maghrib Jadi Tidak Jadi Ini Sudah Saya Kasih Cek Sudah Kayak Kasih Input Mau Ngambil Floor Monitor Di Gudang Janam Waktunya Mepet Jadi Makanya Saya Review Aja Saya Review Aja Karena Habis Maghrib Ini Yang 480 Ini Mau Diambil Orang Madura Ini Sudah Laku Yang 480 480 Ini Laku 16750 Dari Ini Diambil Yang 4800 Ini Yang Minta 30 Mungkin Ada Teman-teman Yang Kepingin 480 Mungkin Bisa Comment Di bawah Atau Bisa Kontak Pia WA kami Yang Kami Tulis Di Deskripsi Cuman Jarang Saya Bawa Itu Yang Ada Di Youtube Untuk SPX 990 Ini Juga Ada Ini Saya Sudah Berapa Lama Ya Gak Pernah Kepakai Ini Karena Saya Pakai Digital Mungkin Ada Yang Minat Ini Baranya Kayak Ini Harganya 6 Juta Mestimewa No Minus Programnya Sudah Di 00 Program Di 00 Untuk 780 7001 Crash Audionya Ini Juga Saya Jual Satu Ini Yang Bawa Ini Yang Saya Jual 71 Yang Atas Ini Dipakai Sendiri Nanti Saya Akan Tutorial Kasih Konfigurasi Nanti Saya Buatkan Tutorial Konfigurasi Bagaimana Cara Mempenataan Sesuai Kebutuhan Kita Kan Harus Dikonfigurasi Dulu Seandainya Ini Kan Ada 8 Out 1 2 3 4 5 6 7 8 Seandainya 1 Sampai 4 Ini Untuk Sound FOH Seandainya Main Satu Sayap Terus Output 1 Sama 2 Seandainya Buat Monitor Panggung Sub Sama SR Bisa Terus Yang Satu Ini Seandainya Untuk Floor Monitor Vokal Bisa Jadi Bisa Dikonfigurasi Jadi Nanti Itu Fungsinya Untuk Membagi Input Output Itu Bisa Lewat Konfigurasi Dulu Insya Allah Nanti Kalau Ada Waktu Saya Bikinkan Konfigurasi Pembuatan Itu Input Output Pembagiannya Terima Kasih Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bad